buka roda itu bisa dilakukan atau tidak kalau tidak dikerjakan bongkar pasangnya dari atas atau dari kolong kalau pemula ya bolehlah dari roda langkah kerjanya adalah mengendurkan baut pengikat tensioner sehingga si tensionernya dengan memutar baut pengatur ini tensioner akan mundur sehingga pulinya apa fibernya menjadi kendor dan bisa dilepaskan dari gunakan kunci ring 13 atau kunci shock untuk mengendurkan baut pengikat tensioner kalau keras bisa digunakan martil atau hammer untuk dipukul iya atau pakai apa saja yang penting bisa kendor Hai setelah kendor kemudian dilanjutkan dengan memutar baut pengatur tensioner yaitu ke kiri agar tensioner menjadi kendor secukupnya sampai si bibel bisa dikeluarkan diloloskan dari puli tensioner Hai yang pertama kita lepaskan ya yang paling mudah adalah dari puli yang polos kemudian dilanjut ke puli yang beriji AC dan alternator jika bibelnya sudah terlepas diperiksa apakah masih bagus atau sudah jelek seperti ini banyak sekali retak-retaknya kalau sudah seperti ini memang lebih lebih baik diganti untuk penggantian kita dapat beli dengan nomor spesifikasi yang sama yaitu 7pk1140 7 itu berarti pulinya menggunakan 7 alur sedangkan 1140 adalah panjang kelilingnya berikut adalah sedikit penjelasan tentang alur fibernya mulai dari krengsat lewat AC kemudian menuju alternator melewati water pump dan tensioner Hai ini pola yang harus diingat untuk pemasangannya sebenarnya bebas ya hadap sini hadap sana sama aja yang penting jangan yang bergerigi yang beralur-alur ada di luar itu menyalahi aturannya kemudian Hai usahakan pakai bibel yang spesifikasinya sesuai karena jumlah alurnya itu ada 7 kadang-kadang tegangan yang 6 juga bisa masuk tapi usianya nggak panjang dan kalau dia rusak akan mempengaruhi mesin menjadi panas lanjut ke pengaturan kekencangan bibel diingat-ingat tadi sebelum bongkar itu kencangnya seberapa Nah itu disamain aja yang disamain adalah tegangan bibelnya bukan kekencang apa jarak baut pengaturnya itu tadi kalau sudah dikencangkan baut pengikat tensionernya kemudian lanjutkan dengan tes apabila tidak bunyi berdecit berarti tidak kendor yang repot kalau terlalu kencang soalnya dia berpengaruh pada umur biring tapi tidak ada indikasi paling ya mungkin mesinnya berat tapi susah diketahui jadi lebih baik agak kendor sedikit kemudian dikencangkan pelan-pelan sampai bunyi berdecitnya hilang oke demikianlah sedikit sharing tentang cara bongkar pasang V-Belt untuk mengganti V-Belt Nissan Grand Livina 2010 terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton